Video pembahasan tentang kartel Yamaha dan Honda sebenarnya sudah pernah kami buat beberapa tahun lalu Dan karena masih saja banyak yang komen Mereka kartel bang Kartel tuh, mau aja dibodoh-bodoh ini Seolah kami tidak mengetahui hal ini Dan supaya makin puas, mari kita bahas di video ini sampai kelar Kasus klasik yang membuat kalian terus komentar Mungkin karena kasus ini sekarang motor Honda pada getar Kelistrikan Yamaha terus buyar Plastik makin tipis, cat makin samar Dan beberapa krengkes pada ambiar Mari kita bahas di video ini Kalau kita amati semakin kesini harga sepeda motor makin naik Hal ini memang masih wajar karena adanya inflasi dan faktor lain Namun yang tidak wajar adalah kenaikan di tipe motor metik Yang menurut KPPU harganya terlalu tinggi sampai dikatakan tidak wajar Bagaimana bisa dikatakan wajar? Udah kualitas makin ampas Harga terus naik ke atas Yang satu cat gampang ngelupas Yang satu tiba-tiba rangkanya tertebas Brand H bodinya makin getas Brand Y shockbreaker belakangnya pada lepas Nah kenapa bisa demikian? Benarkah Yamaha dan Honda selama ini bekerjasama untuk menaikkan harga motor metik? Mari kita bahas di video ini Kartel adalah sebuah kesepakatan atau kerjasama Antara beberapa perusahaan yang berada dalam industri yang sama Dengan tujuan mengendalikan harga Membatasi persaingan atau mengatur produksi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar Dalam kartel, perusahaan-perusahaan tersebut sepakat untuk tidak bersaing secara langsung Seringkali dengan menentukan harga produk atau membatasi jumlah produksi yang dijual ke pasar Praktik kartel sering diagap ilegal di banyak negara Karena merugikan konsumen Mengurangi persaingan pasar Dan dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi Contohnya seperti ini Brenha menjual makanan dengan harga Rp 10.000 Brenye menjual makanan yang speknya sama dengan harga Rp 5.000 Sebagai manusia normal, tentu kita memilih yang Rp 5.000 Walaupun masih banyak juga yang memilih Brenha karena sudah terlanjur suka dengan Brenha Brenha walaupun sudah banyak pelanggan Tetapi tetap khawatir kalau lama-lama pelanggan mereka juga berpindah ke Brenye yang lebih murah Nah dalam kasus kartel, disini Brenha mengajak kerjasama Brenye supaya Brenye mau menaikkan harga makanannya Hal ini supaya Brenha tidak terlihat terlalu mahal Dengan kesepakatan ini, Brenha bisa dengan leluasa menaikkan harga Sementara Brenye keuntungannya makin banyak karena sudah menaikkan harga sekian persen dari harga sebelumnya Nah dengan kesepakatan ini, mereka bisa menjual ampas dengan harga bebas Jual kotok dengan harga mentok Dan masih tetap jual mesin vampir oli walaupun banyak komplain sana sini Nah beberapa tahun lalu Yamaha dan Honda dituduh melakukan kartel Tuduhan ini dilayangkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU kepada PT Astra Honda Motor atau AHM dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YMM pada tahun 2016 lalu Ketua KPPU pada saat itu mengatakan ongkos produksi motor metik tak lebih dari 7,5 sampai 8,5 juta saja Sementara kedua pabrikan Jepang itu menjualnya dengan harga hingga 15 jutaan Padahal kalau mengikuti hitung-hitungan KPPU, harga motor metik di Indonesia seharusnya hanya 12 jutaan saja Atas hitung-hitungan tersebut, KPPU menilai Yamaha dan Honda melakukan persekongkolan penentuan harga motor alias mempraktikan kartel Mereka pun dituduh menikmati keuntungan yang sangat tinggi di atas kerugian yang dialami konsumen Eksekutif Vice President YMM pada saat itu menyanggahnya Dengan membeberkan secara rinci harga produksi metik andalan mereka pada saat itu yaitu Yamaha Mio Perbedaan paling dasar antara keduanya adalah soal ongkos produksi KPPU menghitung ongkos produksi satu unit motor metik berkisar 7 jutaan Sementara dia mengklaim harga pabrik Yamaha Mio adalah 9,3 juta Sebelum sampai ke tangan konsumen, beberapa biaya lainnya yang harus dikenakan adalah Pajak bertambahan nilai atau PPN, biaya pengiriman, biaya balik nama, dan lain-lain Dari sana maka ditemukan harga 14,8 jutaan untuk harga on the road satu unit Yamaha Mio Walaupun YMM mengelak, namun akhirnya pada tahun 2021 Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang diajukan dua pabrikan sepeda motor asal Jepang tersebut Artinya kedua produsen sepeda motor ini terbukti sah melakukan kartel harga penjualan sepeda motor metik 110-125cc periode 2013-2015 Dan akhirnya kasus kartel pun dinyatakan selesai Setelah EMA memutuskan kedua pabrikan dinyatakan bersalah Sebagai sanksi, Yamaha harus membayar denda Rp25 miliar Sedangkan Honda Rp22,5 miliar Lalu setelah ditetapkan putusan ini, apakah kedua pabrikan ini menurunkan harga motor mereka? Jika dilihat dari kacamata hukum, hal tersebut tidak bisa Hal ini disampaikan oleh Mahendra Wirasakti Salah satu pengamat hukum di rumah hukum asal Jogja Penurunan harga motor tidak bisa menjadi solusi untuk memberi efek jera pada pelaku kartel Jadi hukuman denda berupa uang sudah pas diberikan kepada kedua pabrikan motor tersebut Nah jadi bagi kalian yang berharap motor metik bakal turun Sepertinya kalian sangat kecewa dengan putusan ini Karena ya memang tidak akan turun Dan yang jadi pertanyaan Kalau memang sudah terbukti, apakah sanksinya hanya membayar lalu selesai semua masalahnya dan kartel terus berlanjut? Mengingat sampai sekarang harga motor metik 110-125cc malah makin naik kebangetan Seperti keong balap ini yang sekarang sampai 23 jutaan Dengan kualitas yang makin mengenaskan Karena kehujanan dikit rangka bisa berantakan Sekarang ini motor metik makin banyak variasinya Dari yang kebelet retro sampai yang kebelet adventure Di sini kita sebagai konsumen seperti diuntungkan dengan banyaknya varian skuter metik Dari harga yang cukup terjangkau sampai versi flagshipnya Kita jadi bisa leluasa memilih tipe seperti apa yang kita mau dengan harga yang kita mampu Walaupun mungkin sebenarnya dengan jumlah uang yang kita keluarkan Kita bisa mendapatkan produk yang lebih baik Lebih lengkap dari yang kita dapatkan sekarang Dan setelah kasus kartel ini Apakah kalian masih terus ngamuk-ngamuk kalau brand favorit kalian dikritik? Masih terus membela produk kesukaan walaupun makin kesini makin ampas? Dan menjelaskan produk kompetitor yang penjualannya tetap teratas Terus kuntuk-kuntukkan sampai sesak nafas Dan mereka yang diatas Lobar sambil kipas-kipas Uang, uang lebih terasa malis daripada madu Uang ini, uang itu Aku hanya peduli pada uang Aku hanya melakukan apa yang ada dalam kepala aku Adalah uang yang berkuasa di seluruh dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati